Masuki musim penghujan, Kabupaten Tanah Laut mempersiapkan diri dalam penanggulangan bencana. Saat ini tim gabungan penanggulangan bencana dipersiapkan hadapi ancaman banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Menghadapi musim penghujan dan angin kencang, pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyiapkan tim gabungan penanggulangan bencana yang melibatkan TNI dan Polri, organisasi radio baik rapi maupun orari, ormas dan mahasiswa dengan kendali ada di badan penanggulangan bencana daerah Tala. Apel kesiap siagaan dan gelar pasukan siaga banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor ini berlangsung di halaman parkir Stadion Pertasi Kencana Playhari dengan mengusung tema siap dan pekat terhadap bencana. Bupati Tanah Laut Sukamta mengingatkan kesigapan personil sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan dan meminimalisir jatuhnya korban. Komitmen bersama untuk antisipasi terhadap bencana, semua kekuatan-kekuatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut kita konsolidiasikan sehingga ketika bencana hidup datang semua sudah siap di tempatnya masing-masing dan tahu harus siapa berbuat apa. Di Kabupaten Tanah Laut saat musim kemarau tiba sering terjadi musibah kebakaran lahan dan hutan. Sedangkan di musim hujan beberapa titik wilayahnya menjadi langganan banjir serta kemungkinan tanah longsor dan angin puting beliung. Dari Tanah Laut, Zulkivi Yunus, Ainews melaporkan.